Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa kabar kita semua di hari ini? Tentu kita selalu merasakan kasih dan pemberkatan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Dan saat ini mari kita siapkan hati kita untuk ada dalam peribadatan kita di saat ini. Mari kita dengarkan puji-pujian. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai, bersejahtera dengan pengasihan. Dan mari kita berdoa. Bersyukur kami kepada-Mu ya Tuhan, sungguh indah setiap karya Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami, menikmati hari yang baru pemberian Tuhan. Dan oleh karena itu, dengan suka cita dan syukur kami limpahkan kepadamu, sehingga kami pun mau untuk selalu hidup kami dituntun dengan kebenaran firman-Mu yang akan selalu mengisi perjalanan kehidupan kami. Berkatilah kami semua, hikmat Tuhan senantiasa mengarahkan kami, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan terus melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tapi, tegurlah dia sebagai seorang saudara. Tema perenungan kita di saat ini adalah ketegasan dalam serikat persaudaraan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara, sikap tegas adalah hal yang penting untuk dilakukan dalam segala aktivitas hidup, karena hal itu bertujuan untuk menyadarkan orang agar selalu hidup dalam kebenaran. Sikap tegas sangat dibutuhkan untuk membangun karakter dan membuat segala sesuatu yang terkait dengan segala pekerjaan bisa berjalan dengan lebih seimbang. Orang yang bersosok tegas, ia akan lebih profesional dan bisa menengani pekerjaannya dalam porsi yang tepat meskipun ada orang-orang yang tidak menyukainya. Sikap tegas juga adalah sebagai sikap di mana seseorang telah berani dan mempercaya diri sendiri untuk menentukan serta mengungkapkan mana yang benar dan mana yang salah, tentang apa yang akan ditetapkan, mampu untuk mempertahankan pendirian, konsisten, berpendapat, bijaksana, dan juga mampu menjadi pemimpin baik untuk diri sendiri maupun bagi orang lain. Lewat firman Tuhan saat ini, Paulus menasehati kepada jemaat Thessalonica bahwa mereka terpanggil untuk mengujudkan kasih Allah dalam kehidupan mereka. Semua harus nampak melalui tindakan kebaikan yang harus dilakukan. Dan Paulus memberikan penegasan bahwa dalam melakukan kebaikan, semua harus disertai dengan sikap ketegasan, supaya tentunya mereka dapat membangun karakter mereka, hidup lebih tertib, mau untuk lebih giat bekerja, dan terus untuk melakukan segala kebaikan. Paulus meminta jemaat untuk terus saling menasehati dalam kehidupan bersama-sama. Jikalau mereka menemukan jemaat yang tidak mengindahkan nasihat dan tegurannya, maka mereka tidak perlu bergaul dengan orang semacam itu. Tidak bergaul di sini bukan berarti menjadikan orang tersebut sebagai musuh, tetapi menjadi saudara yang perlu ditegur dan juga dibimbing. Tindakan Paulus ini bukan untuk menghukum, tapi untuk mendisiplikan jemaat Thessalonica, bukan juga untuk menciptakan permusuhan, tetapi untuk mendidik supaya mereka hidup dalam pertobatan. Nasihat yang disampaikan Paulus menjadi sesuatu hal yang sangat penting, bukan hanya bagi jemaat Thessalonica, tetapi juga buat kita di masa kini. Apalagi ketika kita ada tahun yang baru ini untuk terus senantiasa melakukan sikap kebaikan, yang tentunya disertai dengan sikap ketegasan, supaya orang dapat saling mengoreksi, dapat saling membangun, dan mendisiplikan diri untuk bisa lebih baik lagi dan lebih giat lagi untuk bekerja, untuk bisa menggapai apa yang menjadi harapan dan kerinduan kita. Dan oleh karena itu, landaskanlah semua dengan kasih Kristus, agar ketegasan menjadi sarana kita untuk saling menasihati, memimbing, dan membangun kehidupan sesama, agar kita tetap hidup dalam jalannya Tuhan, dan tetap senantiasa hidup dalam kasih persaudaraan yang ada. Tuhan memberkati kita, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu di saat ini, kami diperkuat lagi untuk senantiasa menuntun setiap perjalanan kehidupan kami dengan sebuah kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan akan terus memberkati kehidupan kami semua, bagi kami yang selalu setia mengikuti pelayanan renungan di hari ini. Tuhan berkatilah setiap perjalanan kehidupan kami, lewat kerja, usaha, aktivitas, bahkan dengan segala harapan kerinduan kami. Kiranya itu semuanya kami silahkan ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah berkat-berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kami. Dan kami yakin percaya, hidup kami sepanjang hari ini semuanya ada dalam kendalinya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah setia mengikuti pelayanan renungan di hari ini. Tuhan sentiasa memberkati kehidupan kita sekalian. Shalom, damai di hati. Tuhan sentiasa memberkati kehidupan kita sekalian. Terima kasih. Tuhan sentiasa memberkati kehidupan kita sekalian. Tuhan sentiasa memberkati kehidupan kita sekalian. Tuhan sentiasa memberkati kehidupan kita sekalian.